hai hai semuanya halo 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 hai semuanya Hai terima kasih sudah bergabung ya terima kasih sobat semuanya yang sudah bergabung di mukura ajilife yang pertama terima kasih sudah mau mengeluangkan waktunya dan mau mengisi waktu ngaburitnya bersama mukura nih Selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasanya lancar sampai hari terakhir ya guys nah sambil menunggu pembicara kita hadir aku mau cek apakah gambar dan suara aku jelas Hai semoga jelas ya guys ya wah terima kasih sudah bergabung nah sembari menunggu kasih di dan Kak Henrietta untuk bergabung aku mau ingatin nih guys selama empat minggu ke depan kita akan mengadakan mukura berbagi IG live dengan topik-topik dan pembicara yang super menarik tapi selain itu mukura ceramics juga mengadakan giveaway yaitu storytelling dan foto kontes yang berhadiah kitchen gratis konsultasi kitchen makeover oleh the blank space oke kita tunggu ya apakah Kak Cindy dan Kak Henrietta sudah bergabung baik hai semuanya terima kasih sudah bergabung terima kasih nah untuk IG live berikutnya nih mukura berbagi IG live akan ada hak akan hadir di setiap hari Kamis wow oke kita udah ada request dari The Blank Space hai hai kakak-kakak The Blank Space hai Kak Cindy dan Kak Henrietta halo apa kabar baik-baik gimana semuanya ya apa gambar aku jelas gambar kakak di sini jelas sih jelas ya jelas ya oke ya ya oke kalau gitu kalau pembicara kita sudah hadir kita mulai aja ya Kak ya boleh-boleh ya nah pertama-tama aku mengucapkan terima kasih banyak nih untuk sobat mukura yang sudah bergabung di IG live pertama kita kali ini sobat mukura akan menyaksikan menyaksikan mukura berbagi IG live dengan The Blank Space pada kesempatan kali ini The Blank Space juga akan berbagi pengalaman nih ke kita bagaimana sih cara mempersiapkan merenovasi di dapur impian betul ya kak ya tapi sebelum kita mulai kita buka dengan perkenalan dulu ya perkenalkan aku mairan dari mukura dan untuk yang baru follow mukura atau baru tahu mukura aku mau jelasin sedikit nih tentang mukura nah mukura ceramics ini adalah produsen ruster keramik granit yang berkelanjutan dan juga sudah disertifikasi nah mukura ceramics ini sangat menjunjung tinggi nilai estetis, ergonomis, dan fungsional nah nggak heran makanya mukura ceramics sudah dipercaya konsumen Indonesia sejak tahun 1985 keren banget ya dan juga mukura ceramics ini juga sudah mengekspor barang-barangnya ke negara lain seperti Jepang, Taiwan, dan Itali oke gantian nih giliran kakak-kakak dari The Blank Space untuk memperkenalkan diri silahkan kak ya mungkin kita bisa introduce each other dulu saya kak Ita sama saya Sindi jadi kita itu apa sekolahnya di terus sempat kerja di situ sebelum balik ke Jakarta 2016 ya terus balik 2016 kita mulai kerja bareng jadi we started the design studio together a lot of our projects tuh banyaknya residential kita ada pegang office juga beberapa kita pegang retail, fashion retail, cafe gitu jadi kayak lebih beragam ya and our focus is usually on getting to know the clients really well jadi we want to maximize designnya juga according to what the client needs jadi untuk seperti proyek-proyek retail we try and understand the client's needs and then the customers and also the products that they're selling jadi desainnya juga maximize maximize what they need right kalau untuk residential kalau untuk residential juga sama sih basically cuma kalau residential biasanya kita bakal lebih tau personality dari client karena kalau residential kan kita lebih nge-function ya biasanya gitu tapi untuk sekarang sih kayaknya mulai shifting ya jadi kayak function sama styling gitu kayak butuh both sih untuk a house juga yes, 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 bener-bener wah thank you banget kak perkenalannya oke nih kayaknya udah pada yang udah gak sabar aku sendiri juga udah gak sabar kita langsung mulai ke diskusi kali ya kak boleh-boleh oke kak sesuai dengan topik kita yaitu how to plan your how to plan make over your kitchen kita semua kepo banget nih kak apa sih yang perlu dipersiapkan untuk merenovasi dari dapur lama ke dapur baru boleh di-share gak kak mungkin mulai dari saya ngomongin function dulu ya jadi kita we usually get to know our clients so we recommend that you guys kind of understand your day-to-day use of the kitchen jadi seperti kalian tuh as a family biasa pake kitchennya kayak gimana emangnya ada yang your family that likes to bake a lot or cook a lot or your family tipenya yang ngegojek makanan gitu jadi untuk kitchennya functionnya lebih untuk ngangetin makanan jadi function is very important before you start anything and then secara desain secara desain kalau kita sih juga kayak bikin karena dapur kan show personality kita juga ya di rumah gitu kayak gimana karena itu personalize everyone tuh kayak beda-beda gitu jadi kayak understood juga our styling waktu ngedesain kita sukanya seperti apa contohnya kalau dulu kan mungkin lebih natural color lebih kayak gitu orang kurang berani main warna gitu kan kalau sekarang tuh kayak udah kayak mulai berani tuh pake warna hijau terus dicampur beras seperti itu kan jadi kayak emang tau dulu nih kayak direction yang kayak kalian ingin bikin apa yang kalian pengen achieve dari dapur itu secara desain nah itu harus kayak dipikirin matang-matang dari awal benar-benar benar-benar jadi very important and you know a lot of yourself dari dapur desain kalian betul sih mungkin ada juga kayak klien yang memang untuk estetik aja dia mau foto dapur bersihnya gimana atau gimana untuk konten instagram atau apa sesuai kebutuhan user ya di request juga sih jadi kayak dapur yang lebih untuk seperti dekoratif dapur jadi kayak ada orang yang jadi punya dua dapur gitu sekarang kayak dapur belakang untuk masak dapur depan emang untuk kayak showcase kayak kalian seperti kayak kalian punya dekorasi atau kalian pengen kayak ngejamu tamu jadi kayak dapur bersih lah gitu benar apalagi banyak yang lagi work from home kan literally work from home kitchen kitchen home di danau ya benar banget jadi multi benar-benar jadi benar-benar kita harus matang ya kak dalam mengkonsep mempersiapkan semua-semuanya gimana kalau misalnya konsepnya yang kurang matang kayak di tengah-tengah aku udah mau makeover tapi kayak di tengah-tengah maksudnya kayak aku udah tau lah apa yang aku mau tapi di tengah-tengah dia gak tau gitu maksudnya apa yang bisa di miss kalau memang kita gak konsep matang dari awal gitu kalau misalnya gak konsep dari awal sampai matang tuh susahnya hasil akhirnya tuh bakal berbeda dari what you initially think it will be abisnya seperti pikir semuanya yang penting tuh seperti kitchen equipment kan banyak yang dipakai itu kalau gak kepikir dari awal gak di planning dari awal bakal penempatannya gak gak sesuai so the kitchen becomes kind of messy ya kalau secara desain kalau secara desain sih biasanya kalau gak dari awal apalagi kita sering tuh ngeliat seperti kayak oh dapur ini bagus dapur itu bagus gitu jadi kayak bakal ke swift away gitu jadi nanti ketika di tengah-tengah kita gak tau apa yang kita mau kita jadi kayak asal comot gitu jadi kayak campur soalnya kan sekarang kalau kita lihat dapur tuh kayak faucet aja kita kayak bisa pilih tuh sekarang kan kalau dulu chrome sekarang kita banyak warna hitam pakainya nah itu kan salah satu idea yang kalian harus pilih gitu untuk dapur kalian gitu secara desain juga ada yang lebih traditional like faucet ada yang seperti minimalis kalau terlalu dicampur-campur juga desainnya jadi gak kohesif jadi malah berantakan bener-bener bener-bener nah selama pengalaman The Blank Space nih ada gak yang kayak klien mau waktu mau makeover dia jadi over budget nih karena dia gak ngeplan biayanya gitu untuk yang dikeluarkan ada gak banyak ya berarti penting banget dong ya kak untuk menentukan biaya yang dikeluarkan kira-kira apa aja sih kak yang perlu dipikirkan untuk biaya yang dikeluarkan gitu apa aja gitu pasti harus tahu dulu ya kayak seberapa besar renovasi yang kalian mau ambil maksudnya apa kalian mau bener-bener kayak renov dari nol atau kalian mau kayak cuma renovasi untuk misalkan the furniture tapi equipmentnya enggak karena yang terakhir kita banyak klien itu maksudnya mereka kan biasanya udah punya referensi nih ya misalnya referensi mereka ambil dari pinter dari mana mereka show us tapi kayak dalam kenyataannya kan semua itu adalah kayak hitungan uang kan maksudnya semua yang kalian adalah kayak angka sebenarnya kan nah itu yang biasanya kita juga try untuk educate our client supaya kayak dari awal tuh kalian harus punya budget yang jelas karena ketika kalian punya budget yang jelas kita sebagai desainer tuh bisa ngarahin kalian oh ini loh dengan budget itu segini kalian bisa dapet yang the best from that budget is this gitu loh tuh sama yang help also in doing this is like going to the toko-toko seperti appliance kitchen atau material kitchen material flooring gitu to get an idea of how much things cost and then the different types of material that you would use jadi pas budgeting juga lebih realistic betul ya 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 bener 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 aku banyak banget sih pertanyaan aku tanyakan oke ini agak aku udah tadi udah dapet banyak banget insights aku mau nanya enggak kalau kita mau cari inspirasi nih kak dapur cantik biasanya kita lihat dimana ya kak kakak kayak ada rekomendasi enggak ya kak paling gampang itu Pinterest itu kayak udah kayak source of everything kayak untuk desain and styling and everything itu kayak Pinterest itu paling gampang ya soalnya kayak dari aplikasi juga bisa gitu kan kalian kayak sambil pakai handphone juga bisa gitu ya atau kalian bisa lihat design-design magazine atau sebenarnya Instagram banyak sih kalau kalian bisa masukin hashtag yang benar gitu tuh banyak banget kayak orang-orang kayak put mereka punya idea disana nah itu bisa jadi guidance kalian sih untuk tau nih oh direction mana yang kalian pengen achieve in your makeover and especially for us what we do is we compile like images of inspiration kitchen terus dari you kind of get a sense of the underlying theme that you like jadi dari itu lebih guide-nya lebih jelas sih secara styling ya 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 bener makanya ikutin giveaway ya kak jadi bisa dapat nanti konsultasi gratis dengan The Blank Space ya bener nah insightful banget dari tadi aku juga sambil nyatet-nyatet aku aku mau ingetin lagi nih sobat-sobat mukura yang juga ada pertanyaan boleh banget diketik di kolom komentar nanti akan ada sesi Q&A aku akan bawa pertanyaan kalian dan tanya langsung ke The Blank Space oke lanjut ya kak aku nanya-nanya lagi kak sini kak Andriata aku mau nanya dong mau dong diceritain kayak pengalaman The Blank Space dalam melakukan perombakan mandapur klien dari dan hasil akhir perombakan ada pengalaman gimana tuh kak pernah kemarin kita ada pengalaman jadi emang klien kita mintanya cuma dari satu rumah itu dia emang minta renovnya cuma the kitchen gitu karena dulunya kan mamahnya emang gak suka gitu jadi background dari the family itu kayak mamahnya tuh gak terlalu suka masak sebenarnya tapi ternyata anaknya tuh emang suka baking dan dia mulai bikin kayak bisnis baking kecil-kecilan gitu jadi kayak dia minta kita untuk renov dapurnya untuk sesuai dengan apa yang anaknya mau gitu jadi dari proses awal kita emang udah tanyain keperluannya apa gimana gimana cara kayak secara layout flow-nya flow kerjanya gimana gitu nah dari situ nanti kita mulai kayak kita lebih detail lagi secara styling secara equipment secara furniture built-in yang harus dipakai nah itu nanti berlanjut sampai hasil akhirnya emang jadi beda banget yang awalnya cuma seperti kayak dapur normal biasa akhirnya kita bikin seperti ada island di bagian tengahnya kita bikin itu built-in semuanya agar kitchennya juga rapi sesuai dengan equipment yang dia mau gitu juga sih yang we find nice helpful for clients to start thinking about their kitchen layout is just to think about when they're cooking gitu what are the things you need next to you when you're cooking jadi secara storage juga di maximize spacenya seperti kalau lagi masak itu perlu panci-panci semua di bawah sini atau sendok-sendok itu dekat mana untuk spices di mana jadi secara storage juga apa desainnya paling maximize gitu ya secara ergonomis gitu ya kak berarti bener-bener desainnya centered on user or client ya kak jadi kita juga sebagai client harus tahu apa yang kita mau dan kita butuhkan kita harus terbuka juga nih ke desainernya kayak kita butuh ini dan segala macem gitu ya bukan hanya estetis aja wah bener sih bener banget bener banget wow oke keren banget ya harusnya untuk untuk clientnya bisa think about these things ya biar mereka tereducate juga ya sebagai client ya kak pokoknya kalau orang aku ya gak kepikiran sampai segitu sih maksudnya mereka biasanya kayak cara pikirnya agak lompat-lompat kan jadi ketika mereka maupun itu jadi agak berantakan itunya kurang kurang terstruktur lah lebih tepat bener 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 wah udah mulai banyak banget nih kak yang nanya aku lanjut ke sesi Q&A aja kalau gitu ya kak boleh pertanyaan aku di keep dulu deh untuk para sobat-sobat mukura aja dulu yang nanya boleh oke aku ada beberapa pertanyaan aku bacain nih kak dapurku kaya bermasalah saluran pembuangannya kalau pakai jasa desain sekalian pakai jasa desain sekalian bisa atur saluran pembuangan gak sih kak bisa sih kalau emang kayak dapurku di renov itu biasanya kita bakal lihat juga itu kayak plumbingnya tuh sebenarnya tuh arahnya kemana gitu biasanya ketika kita ke desain kita akan konsultasi juga dengan kontraktor yang akan digunain sebenarnya gitu jadi ketika kalian udah ada kontraktor apalagi untuk dapur ya dapur itu banyak banget untuk plumbing saluran plumbing kita bisa bilang untuk saluran gas terus untuk colokan listrik nah itu semua tuh sebenarnya hal-hal seperti itu yang harus kita pikirin even sebelum mulai pembangunan karena itu hal-hal yang dari awal kontraktor kayak bongkar-bongkar itu udah yang harus dibenerin gitu jadi sebenarnya kalau emang ada rencana seperti itu ada problem lebih enaknya emang sekalian misalnya diganti gitu loh dibenerin sekalian itu salah baik terima kasih ad halo halo hai oke kita pertanyaan selanjutnya dari Fajar Arianto nanya nih kak Fajar Arianto bertanya dapur saya terbatas luasnya tapi pengen memaksikan fungsinya cara simple mendesain dapur kecil bagaimana ya kak paling gampang itu kita bikin storage ya bener ya itu paling gampang jadi kayak banyak lemari yang kita bisa kayak jadiin seperti dinding gitu jadi kita untuk dapur-dapur jadi kita bikinnya lebih style-nya minimalis biasanya jadi kita bikin semuanya tuh untuk storage gitu jadinya kalian punya storage apalagi untuk dapur ya kita bisa bilang kayak mangkok banyak gitu piring banyak banget panci apalagi itu kan hal-hal yang sebenarnya kalau kalian nggak punya banyak tempat tuh parah banget gitu nah itu sangat direkomend dari awal kalian tahu kayak seberapa banyak item kalian dan apalagi dapur kecil gitu kan jadi kayak furniture built-in itu sangat membantu untuk maksimis space in your space sama kalau space-nya juga kecil storage-nya semua lebih concealed jadi jadi nggak berantakan gitu space-nya jadi manfaatin vertical space ya ke atas ya dengan built-in furniture wah super apakah sudah menjawab mas Fajar Arianto sepertinya sudah menjawab ya nah oke aku lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya banyak banget Kak yang nanya aku bingung pilih yang mana oke Kak boleh kasih tahu nggak desain ideal dapur sehat dan nyaman itu seperti apa oh kalau desain ideal itu kalau aku sih kalau aku personally lebih ngeliat ke gimana cara kita pakai dapurnya ya kalau aku ya soalnya aku aku bukan orang yang suka masak nih ceritanya jadi aku punya dapur itu lebih untuk lebih kayak manasin makanan seperti itu oke kalau aku lebih suka masak sama baking jadi for me it's very important to have like proper oven and then space untuk bikin-bikin makanannya so I think this question is very specific to the person asking it jadi harus mikir sendiri kalau for you as an end user tuh kitchennya functionnya apa apa aja betul 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 orang jarang pikirin tuh tentang ventilasi udaranya sih apalagi untuk dapur yang dapur yang lebih sehat gitu ya kalau kita masak tuh uapnya kan kemana-mana tuh kayak aduh kita kayak bener bener banget nah itu tuh kita harus pikirin tentang gimana sih exhaust kita tuh gimana sih apa ventilasi kita tuh dimana nah itu tuh pikirin banget itu itu berarti bisa dibantu dengan material yang kita gunakan gak kak itu lah itu secara desainnya juga kan mereka banyak variety sama desainnya yang minimal yang lebih centil jadi untuk banyak space itu bisa kepake banget ya ya bener bener oke thank you udah jawab pertanyaan yang tadi oh ada pertanyaan lagi nih kak kak kalau budget tak terlalu banyak makeover desainnya dulu atau furniturenya nih kak tergantung butuhnya dimana maksudnya hal yang menjadi priority kalian dimana gitu misalkan kalian prioritynya sekarang aduh budgetnya kurang nih tapi ternyata kompornya emang udah mau mulai rusak gitu kan nah itu kan emang the priority pasti kompornya dulu gitu jadi kalau kita sebagai desainer kita bakalan lebih mentingin fungsi dulu daripada stylingnya gitu jadi yang penting fungsinya kayak secara function habis itu kita akan lanjut ke stylingnya untuk bikin lebih personal yes begitu semoga menjawab ya oh ada yang ada yang kepo nih kak klien paling jauh dari kota mana yang dilayani sampai ada blank space mungkin dia sudah tertarik nih kak dia lagi masin banjar masin sih wow banjar masin tuh banjar masin aja bisa di Jakarta ayo ada blank space oke guys ada lagi gak yang mau nanya oh ada nih kak ada 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 oh banyak banget aku sampai accept sendiri oke nih kak ada pertanyaan kak sebenarnya ayon itu perlu gak sih di kitchen set atau bisa langsung diganti sama meja makan aja oh island tergantung casenya yang ada itu berapa besar sih sama emang kalau keluarga klien kita atau kalian emang suka masak-masak bareng atau suka makan bareng gitu deket-deket kitchen dan biasa kita sarankan ada ada kitchen island tapi gak harus juga ya seperti tambahan sih kalau ruangan kalian emang memungkinkan sih it's nice to have kitchen island ya karena kayak kalian bisa buat kerja buat apa tapi kalau emang tempatnya kurang harus dipaksain juga ya dipaksain juga percuma jadi tergantung space kalian juga sih benar-benar benar tergantung space benar sih benar banget dan tergantung flow activity dia ya benar-benar kalau memang mau langsung nyajiin atau mau makan jauh dari kitchen benar sih sama kalau biasa itu kitchennya bisa lebih open abisnya kan biasa diningnya bisa lebih dikit ada kitchen islandnya yes benar-benar ya kak oke next question mau nanya lagi dong oh iya mas pajar nanya kedua kali nih kak mas pajar nanya dua kali boleh tiga kali lagi kok mas mau nanya lagi dong untuk meminimalisir biaya tips untuk meronovasi dapur bagaimana ya kak misalnya memilih bahan apa paling gampang paling murah untuk furniture pasti HPL ya sekarang itu udah paling oke untuk dapur karena kalau dibanding dengan duko atau kalian pakai yang lain tuh pasti lebih mahal dan HPL sendiri variety-nya banyak ya secara warna tekstur itu kalian bisa benar-benar mainin gitu terus untuk top take kita sih sekarang banyak pakai kuadra kuadra seperti dia tuh seperti keramik tapi fake keramik gitu lebih tepatnya tapi hasilnya tapi hasilnya sama untuk long termnya itu mereka oke kalau dibandingin dengan kalian misalkan pakai solid surface atau marble beneran itu kan lebih mahal dan maintenance-nya susah ini tuh kita bisa dibilang alternatif untuk itulah itu I see wah menarik menarik oke mari aku scroll dulu boleh banget ya guys langsung ketik pertanyaan kalian apakah kalian memang lagi planning kalian bisa langsung kepoin apapun pertanyaan selagi ada Kakak Kasini dan Kak Henrietta nih dari The Blank Space atau aku selingi pertanyaanku ya aku juga sudah menyiapkan pertanyaan tunggu deh tunggu aku mau di kesempatan nah ada lagi nih untuk tahun 2021 wah yes bener desain kitchen yang paling banyak di request klien apa ya Kak di nominasi warna terakhir kita bikin untuk kitchen itu kita waktu itu sekalian untuk renovasi showroom apartemen ya waktu itu jadi kayak kita bikin apartemen gitu terakhir emang mulai nge-shift ya kalau zaman dulu kan lebih warna-warna natural ya kayak titans gitu ya ya kalau sekarang mereka lebih berani untuk pilih warna misalkan biru warna hijau terus kita pilih handle-nya brush yang emas gitu jadi pake pop color ya kalau enggak pake flash-nya pake accent tile-nya yang lebih centil jadi orang kayaknya lebih berani-berani untuk secara bold design-nya iya betul ya benar sih benar sih selama pandemi ini banyak gak ya Kak yang lagi makeover kitchen-nya karena WF thing dua ya proyek rumah ada proyek rumah tapi yang lebih banyak malah kantor sama retail baik-baik ya habisnya sekarang orang mulai i guess mulai vaksin kan jadi orang lagi berani berani keluar gitu jadi bener project-nya mulai jalan sama untuk yang seperti restoran gitu oke nah oke aku deh nanya ada tips ini gak Kak kalau memang kita mempartikular design style minimalis ada tips gak ya Kak untuk merenovasi dapur rumah minimalis kalau minimalis sih lebih ke function ya biasanya kalau minimalis kembali lagi bener lebih pilih kayak design kayak built-in furniture-nya yang lebih bener-bener ketutup jadi bukan kayak tipe desain yang lebih banyak kayak show yang terlalu banyak hiasan atau apa gitu jadi ambalan-ambalan itu lebih lebih gak ada terus maybe the door handles itu yang hidden jadi yang pakai hand groove seperti itu terus pemilihan warna juga pasti kalau minimalis biasanya lebih kayak hitam putih gray lebih natural color lah mainnya mainnya woods jadi lebih dikit colors kalau gak yang banyak orang lagi juga seperti mereka pilih dark colors terus seluruh space-nya itu jadi satu warna satu tone gitu oke bisa bayangin kalau misalnya layout paling ideal gak ada juga kayak yang L yang I itu ada gak sih sebenarnya yang paling ideal enggak ya kembali lagi ke pro activity user itu bener tergantung sama tapi biasanya yang seperti itu tuh terjadi di apartemen sih karena apartemen kan gak ada layout khusus nih yang emang disediakan untuk dapur kan nah itu memang yang harus dimaksimiskan tuh yang seperti apartemen sih biasanya kalau untuk rumah tinggal sih kita bisa main lebih banyak ya maksudnya abisnya constraints biasa kalau untuk residential yang di rumah itu bisa bener-bener 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 oke guys ayo nanya lagi dong ini kesempatan emas loh sebelum bener-bener dapet gongnya konsultasi gratis nanti ya kan ayo-ayo tadi aku tuh ada ada sempat nanya apa ada yang liat arti nama The Blank Space nah itu sebenarnya artinya penasaran alam mulai The Blank Space mungkin ya agak ini dikit tapi gimana kamu di Jokowi ini dikit white space jadi the reasoning behind it is we want to focus our designs on the clients right so we want to start from a blank page and kind of get to know the client and understand them well to design a space that is maximized for them and the best that it can be for them jadi kind of client focus design wow wow keren keren banget asli keren banget yes yes begitu wah aku juga kepot terus terjawab deh jadinya ada yang nanya lagi nih Kak mau tanya ada gak ya perbedaan dekorasi dapur di Indonesia sama di luar negeri atau sebenarnya di Indonesia kita bisa buat juga apa yang pun di luar negeri kita bisa buat atau ada partikuler perbedaan gitu kali maksudnya i can think of would be materials yeah use of materials kalau di Indo emang it's very humid jadi the type of materials you need to use is quite different like you wouldn't want to use wallpaper atau yeah whereas in projects that i've worked on overseas these materials are okay to use because it's not humid terus a lot of materials available in Indo sama di luar kan berbeda juga kan jadi juga perbedaannya sih yeah i see sama i guess i guess they use as well because cara kita pakai dapur di sini sama overseas is different usually here we have two kitchens in a lot of homes jadi we have a kitchen for doing a lot of the cooking and then kitchen at the front for more like presentate presenting like the food atau untuk lebih cantik lah kalau di luar kan biasa we only have one kitchen and it's very functional yeah yes thank you kak lumayan banyak banget nih yang nanya maksudnya udah nanya dan kita pas banget waktunya bisa ngejawab semuanya coba apakah ada lagi guys boleh langsung ketik di bawah komen kolom komentar terima kasih wah banyak oke selain desain dapur the blank space juga menangani desain apa aja kak bikin office ada terus kita bikin retail fashion retail kita juga pegang beberapa cafe kita juga pegang rumah sama apartemen jadi kita lebih mix sih untuk desain proyek kita lebih mix mix ya oh ya terus kita ada beberapa memang desain untuk di luar gitu so it's like convenience wow keren banget keren banget ya 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 kak ada yang nanya lagi nih kak kak mau nanya deh kalau kita mau berencana renovasi dapur tetapi uangnya kecil sugas di kak apa ya yang mau direnovasi apa ya iya mas di mas area kita boleh tahu dapur kita boleh tahu nggak yang mau direnovasi bagian apanya equipmentnya atau apa iya soalnya bener-bener dimanfaatkan secara gratis nih kak kita nanya nih pada excited semua oke kita menunggu jawaban dari dimas nah eh belum ya oke aku mau nanya deh kak mukura ini kan kita produsen ruster keramik granit ya kakak ada pernah tahu nggak tentang ruster punya mukura ini sebelumnya kita pernah pakai di beberapa nah boleh ditestimoni nggak kak hah boleh ditestimoni gimana si material ini jadi yang pengalaman kita itu kita kayak ada bikin cafe di Banjarmasin juga terus nah itu kayak yang kita suka dari desain mukura tuh sebenarnya karena secara desain tuh masuk ke kita karena kita kan lebih suka something yang modern kan terus range kita juga suka gitu lalu secara pengerjaan sih pengerjaan karena desain mukura kan kalau nggak salah dia ada kayak bagian cowakan gitu kan bagian atas emang yang udah disediain untuk masukin perkuatannya gitu nah itu yang bikin sebenarnya jadi gampang dipakai eh gampang dipasang sama rapih sih gitu sih yang kita suka soalnya kita pernah pakai roster yang lain itu hasilnya berantakan banget nah kita kurang suka gitu sama secara finishnya juga mereka bisa ada banyak finish jadi kalau mau yang lebih centil ada gold gitu ada bisa request kalau secara request ya secara designer sih kita suka ya gitu dijamin dijamin garantit puas ya kak ya sebagai designer dan juga klien quality bagus sama secara desain juga kan mukura bisa dipakai untuk seperti dinding gitu terus belakangnya bisa tampu bisa macam-macam sih untuk bar table untuk macam-macam nah bener banget aku juga mau nambahin ternyata juga si ruster dari mukura ini produknya bisa hemat listrik dan akhirnya bisa diharapkan dapat mengurangi emisi jejak karbon kak kalau menggunakan material ruster mukura betul oh mas dimas sudah bales nih kak yang tadi mau berencana renovasi dapur ternyata palingan pantry sih katanya gitu untuk pantry kalau mau renov bikin pakai itu aja HPL sih paling murah menurut aku dan hasilnya biasanya paling oke sih itu kan kayak kalau secara gampangnya kita bisa tunjukin aja misalkan sudah punya kenakan kontraktor atau apa bisa minta suruh sebenarnya kan pantry kan quite simple ya untuk itunya Pak saya butuhnya seperti ini yang pasti sih untuk lemari-lemarinya ya Kak Bimas kalau udah tau nih kegunaannya apa aja kalau misalnya contohnya nih kita lihat di Ikea gitu kan dia punya lemari kan suka oh ini emang untuk sendok untuk apa untuk piring semuanya kan udah ada tempat-tempatnya nah itu aja sih yang harus kayak diperhatiin gitu tapi sisanya sih harusnya budgetnya nggak akan terlalu tinggi ya ya thank you apakah sudah menjawab Mas Dimas semoga sudah cukup banyak pertanyaan yang tadi kita tampung dan kita tanyakan saya pernah lihat desain dapur bergaya industrial apakah itu termasuk desain berbiaya rendah penasaran industri semuanya bisa disesuaiin tapi kalau industrial biasa pakai seperti plat-plat besi atau pakai material begitu biasa agak lebih tapi kan masih ada seperti HPL yang seperti terus masih masih bisa disesuaiin dengan benarnya kalau material untuk industrial masih sama yang lebih murah sih tapi pasti harganya lebih mahal daripada yang minimalis gitu karena kan lebih banyak detail-detail yang harus dimasukin untuk bikin feel-nya lebih industrial karena detail-detail seperti itu yang biasanya costly jadinya gitu I see benar that makes sense semoga menjawab ya Mas Pajar Mas Pajar aktif sekali bertanya kita senang dia bagus Mas Pajar oke Kak Cindy Kak Endrieta mungkin udah mau penghujung acara karena waktunya juga terbatas IG Live-nya hanya sampai disini kita terima kasih banyak Kak Cindy dan Kak Endrieta sudah menyempatkan waktu untuk live bersama Mukura dan untuk teman-teman semua jangan sedih karena masih akan ada Mukura berbagi IG Live ke 3 minggu ke depan dengan topik dan juga pembicara yang gak kalah keren dari Kak The Blank Space dari The Blank Space nah aku juga mau ngemakasih untuk sobat-sobat Mukura yang setia dari awal sampai akhir sampai IG Live ini juga udah mau selesai pasti kalian juga yang pasti kalian juga udah ada yang rencana mau plan makeover atau apa tunggu apa lagi kalian bisa langsung ke point giveaway karena kalian bisa tahu tuh kalau misalnya kalian gak tahu dari mana mulainya atau desain seperti apa kalian bisa banget ikut giveaway karena hadiahnya konsultasi gratis desain kitchen makeover bersama The Blank Space wow keren banget aku juga mau ikut eh tapi aku gak punya kitchen eh oke nah guys silahkan langsung cek Instagram Mukura Ceramics dan juga Instagramnya The Blank Space underscore ID untuk kepoin kita lagi dan lebih deket lagi sama kita ya guys oke mungkin sampai disitu aja kakak-kakak ada tambahan yang mau sampaikan sini gak sih kalau misalkan emang butuh bukan boleh DM kita juga nanti kalau kita pasti terus juga si DMnya gitu iya guys langsung kepoin The Blank Space underscore ID oke terima kasih banyak untuk Kak Cindy dan Kak Henrietta waktunya Mukura berterima kasih banyak semoga semua projeknya lancar kita bisa bertemu kembali ya kak ya oke maaf semua-semuanya oh tapi kita sudah mau sudah waktunya sudah mau habis maaf banget ya kita gak bisa bahas ikut giveaway ya makanya bisa nanti tanya sampai tuntas deh langsung ke The Blank Space oke makasih banyak ya sobat-sobat Mukura semua selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan stay safe thank you Kak Cindy Kak Henrietta see you The Blank Space kasih dah thank you kak